Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa pali. Namun, dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari baik-baik dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaghipala.or.id di bagian dhamma pada. Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namotasabhagavato arahato sama sambutthasa namotasabhagavato arahato sama sambutthasa namotasabhagavato. Sambutthasa namotasabhagavato arahato sama sambutthasa. Pembacaan baik-baid dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya baik-baid tersebut oleh buddha gautama. Tanha wakga, kelompok baik tentang nafsu keinginan. Baid 349 dan 350. Baid 349. Vitakkamathitasajantuno Tipbaragasa subhanupasino Bhiyo tanha pawatndhati Bhiyo tanha pawatndhati Esakho dalhangkaroti bandhanang Baid 350. Vitakku pasame cayorato Asubhambhawayati sadasato Esakho yantikahiti Esakho yantikahiti Esakhe cati marabandhanang Baid 349. Artinya Orang yang pikirannya kacau Penuh dengan nafsu Dan hanya melihat pada hal-hal yang menyenangkan saja Maka nafsu keinginannya akan terus bertambah Sesungguhnya Orang seperti itu Hanya akan memperkuat ikatan belenggunya sendiri Baid 350. Artinya Orang yang bergembira dalam menenangkan pikirannya Tekun merenungkan hal-hal yang menjijikan Dan selalu sadar Maka ia akan mengakhiri nafsu-nafsu keinginannya Dan menghancurkan belenggu marah Catatan Merenungkan hal-hal yang menjenjikan Adalah sebagai objek perenungan dalam samadhi Kisah latar belakang dibabarkannya Baid 349 dan Baid 350 Tanha Wakga oleh Buddha Gautama Kisah Culadanukgaha Pemanah yang terampil Suatu ketika Seorang biku muda Menerima dana makanan Pada salah satu tempat berteduh Yang khusus dibuat untuk para biku Di dalam kota Setelah makan Ia merasa ingin minum Ia pergi ke suatu rumah Dan meminta air minum Seorang gadis keluar Untuk memberinya air minum Begitu melihat biku muda tersebut Gadis itu jatuh cinta Kepadanya Ia mengundang biku muda itu Untuk datang ke rumahnya Bila merasa haus Dengan harapan Agar dapat memujuk biku muda tersebut Setelah beberapa waktu Ia mengundang biku muda tersebut Ke rumahnya Untuk menerima dana makanan Pada hari itu Ia berkata kepada biku muda itu Bahwa ia mempunyai segala sesuatu Yang ia inginkan dalam rumah Tetapi tidak ada lelaki yang merawatnya Dan sebagainya Mendengar kata-kata ini Biku muda menangkap isyarat tersebut Dan ia merasa makin terikat Pada gadis yang menarik itu Ia menjadi sangat tidak puas Dengan kehidupannya Sebagai seorang biku Dan menjadi kurus Para biku lain Melaporkan hal itu Kepada sang Buddha Sang Buddha Mengundang biku muda tersebut Dan berkata padanya Anakku Dengarkan aku Gadis muda ini Akan menyebabkan Keruntuhanmu Seperti yang telah Dia lakukan padamu Dalam kehidupanmu yang lampau Dalam salah satu kehidupanmu yang lampau Kamu adalah seorang pemanah Yang sangat rampil Dan ia adalah istrimu Pada suatu kesempatan Ketika kamu berdua Sedang dalam perjalanan Kamu bertemu dengan Sekelompok orang jalanan Istrimu jatuh cinta Dengan pemimpin kelompok itu Ketika kamu dan pemimpin kelompok itu Sedang terlibat dalam satu perkelahian Kamu berteriak pada istrimu Agar memberikan pedangmu Tetapi Istrimu memberikan pedang itu Pada pemimpin kelompok Yang segera membunuhmu Jadi Ia adalah penyebab Kematianmu Sekarang juga Ia akan menjadi penyebab Kehancuranmu Jika kamu mengikutinya Dan meninggalkan Pasamawan Biku Demi kepentingannya Kemudian Sang Buddha Membabarkan Bayi 349 Dan 350 Berikut Orang Yang pikirannya Kacau Penuh Dengan Nafsu Dan Hanya Melihat Pada hal-hal Yang menyenangkan Saja Maka Nafsu Keinginannya Akan Terus Bertambah Sesungguhnya Orang Seperti itu Hanya Akan Memperkuat Ikatan Belenggunya Sendiri Orang Yang bergembira Dalam Menenangkan Pikirannya Tekun Merenungkan Hal-hal Yang menjijikan Dan Selalu Sadar Maka Ia Akan Mengakhiri Nafsu Nafsu Keinginannya Dan Menghancurkan Belenggu Marah Biku Muda Mencapai Tingkat Kesucian Sotapati Setelah Kotbadama itu Berakhir Catatan Mengenai Tekun Merenungkan Hal-hal Yang menjijikan Sebagai objek Perenungan Dalam Samadhi Kalena Dhamma Samad Savanang Etam Mang Kalabot Tamang siv